langsung aja ke tutorial melepas cara-cara melepas pepsi blacker ya pada apa Toyota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sekarang saya lagi mau mengganti karet stopper Toyota Fansa karena ini udah ruksak ya udah rajet kalian udah ambrol ya ini biasanya untuk menahan getaran saat atau menahan kejutan ya maksudnya untuk menahan kejutan saat posisi blacker pada lubang jadi tertahan oleh stopper ini udah rusak langsung aja ke tutorial melepas cara-cara melepas pepsi blacker ya pada apaan Toyota Fansa tanpa basa-basi tanpa ribet Hai ini kita menggunakan alatnya ya alat trackernya buat nge-fresh pernya menggunakan alat ini Hai jadi memudahkan untuk bekerja hai 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 jadi dua kiri-kanan dipasangnya kalau yang tidak ada alat pressnya menggunakan kawat tali biasanya diikat disini lalu diputar Hai sama aja sih fungsinya untuk nge-press pernya biar tidak sekaligus lepas selamat menikmati menggunakan kunci 19 selamat menikmati harus seimbang ya kiri kanan buat ngepressnya biar gampang selamat menikmati seperti ini baru dilepas baut nahan seblekernya baut 17 baut 17 kalau tidak ditahan pasti pasti sekaligus keluarnya makanya harus ditahan pakai ini setelah biasanya kalau stopernya rusak sampai kayak gini biasanya seblakernya yang udah mulai rusak juga cuman yang punya nya belum ada modal makinnya belum diganti jadi diganti stopernya aja dulu selamat menikmati satu pemasangan ini posisi ini disini ya biar tidak bunyi harus pas lagi selamat menikmati ini kan ada celakan ya jadi harus pas sama ini ada celakan lagi nanti kalau nggak pas bukan select jadi muter ini selamat menikmati selamat menikmati seperti itu ya kawan untuk mem secara melepas atau membuka karet stoper atau membuka untuk penggantian seblaker bisa seperti ini sama aja caranya ini harus ada alat ini kalau tidak harus ada kawatali ya jadi kawatali dimasukin kesini lalu diputar di unreal jadi pan nya akan ke press selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati